Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Gekris Di video kali ini Gue dapat sebuah kiriman Dari kawan yang minta Senjatanya Ini senjata Senjata tradisional Minta di review senjatanya Kira-kira apa isinya Langsung aja kita buka Eh, bentar dulu Sebelum kita buka Jangan lupa buat dukung Terus lagi Gekris biar terus berkembang Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Yuk Jadi ini paketnya Langsung aja kita buka Bismillahirrahmanirrahim Kecil amat ya Kira-kira apa isinya Apakah golok Pedang Atau Keris Kijang Ayo, kira-kira apa ini Dan Sekarang Sebuah Rambut Bismillahirrahmanirrahim Wow Ini tajam Jadi ini karambit Senjata tradisional Asal Indonesia Asli Indonesia Yang cukup terkenal di dunia Selain golok Keris Dan Kujang Ini salah satu senjata Paling populer juga Yang banyak digunain di dunia ya Jadi ini yang mempopulerkan Senjata ini juga Para aktor Indonesia Kayak Bang Iko Wais Kang Cacep Ariefrahman Terus ada juga Kang Yayan Ruhian Jadi mereka ini bawa ke Tahap internasional ya Di film John Wick tuh Di film John Wick juga Kang Cacep sama Kang Yayan Pake senjata ini Ini kita pindah dulu Ini tipenya dual blade Jadi tajam Depan Dan tajam Di belakang Jadi Jadi kelebihan Dari senjata ini tuh Ukurannya kecil Jadi kayak belati-belati Model belati gitu Gampang banget buat diumpetinnya Yang kedua Agak susah dilucuti Jadi direbutnya itu agak susah Karena Ini ada ringnya ini Jarinya masuk Ketika Cep Hantam Ini susah dilepas Meskipun ketangga susah dilepas Karena ini ngunci Beda dengan belati Gampang dipatahin Diambil belatinya Terus Ini juga Termasuk senjata yang Sangat mematikan Jadi kalau udah Masuknya itu Aduh Ampun lah Bahaya Mungkin Tapi ini Bikinannya Cukup rapih Bagus Bilahnya juga bagus Tajam Salungnya dari kayu biasa Cuman ini Ringnya aja terlalu besar Jadi kalau kita mainin itu Goyang Goyang kesini Ini ringnya aja yang terlalu besar Ketika Putar kesini Ada goyang Muter Agak goyang Jadi gak stabil Muternya Ini khas Minangkabau ya Senjata daerah Minangkabau Dengan Silat-silat Harimau Ini juga Terinspirasi dari Kuku Harimau Kalau udah Mencabit itu Ganas Mungkin Gak perlu panjang lewat lagi Untuk video kali ini Kita cukupkan Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan Review Yang Senjata lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh